Hai guys, hallo Welcome back to my channel Dan sekarang aku, seperti janji aku Aku mau kasih tau koleksi Taylor Swift aku, tapi sekarang Part 1, yaitu part yang Dimana aku menunjukkan Koleksi CD-CD, aku udah kelompokin disini Berdasarkan tahun, sedangkan Official sama unofficialnya, aku gak tau sih Sebenernya yang kayak China Edition Ada lagi yang, aku gak tau Ada Jepan atau enggak, terus ada lagi Russian Edition itu Bener-bener official dari Taylor Bank Machine Records atau Universalnya Atau enggak, aku gak tau Tapi aku termasukin disini juga semuanya Yang pertama, Self Titled Album Media Ini dua-duanya Aku masih belum buka, masih aku plastikin Karena sampai sekarang aku dengernya Tuh gak dari CD gitu loh Jadi ini ada yang Album Media Yang pertama banget ya Tim Mcdrug, Pitcher to Burn dan lain-lain Ini versi karaoke-nya, jadi dulu Sebuah album Taylor Swift itu ada versi karaoke-nya Kita ke Fearless Era Nah di Fearless Era ini Udah mulai ada dua edition Ada yang biasa sama Platinum Edition Dan yang Fearless ini paling spesial buat aku Kenapa? Karena aku dapet yang Bertanda tangan Tanda tangannya dia Aku punya dua ya, satu foto, satu CD Ini aku udah buka Kayak ini Dan aku sempet sampe beli juga yang box setnya Fearless and Fearless Tapi ini isinya udah bukan isi box set lagi Isinya udah segala macem Penek-peneknya Taylor juga Nah box setnya sendiri waktu itu datengnya Dapet Fearless photos Kayak foto album Ini aku isi dari Terus Ini box-nya Taylor Swift yang Fearless Ini bener-bener dapet kaos Here it is Leather bracelet itu Terus nanya Fearless Mencil banget Gak pernah aku pake sama sekali Ada yang Platinum Edition-nya ini yang hitam Ini juga, eh udah buka Nah aku belum nape punya dua versi Yang Indonesia version Sama yang US-nya istilahnya gitu lah Nah ini aku buka yang Indonesia aja punya Sebenernya yang sama aja Sebenernya bedanya ya Ini yang Platinum Edition Tapi yang versi luarnya Nah kalo ini adalah Fearless juga Tapi yang covernya beda Aku gak tau kenapa covernya beda ini Atau mungkin ini kayaknya yang aku dapet dari box set ya Aku lupa malah Kita moving on Kemudian dia ada Si Yang Rose Rose-nya Yang dia sama Dev Leather Kayak ikut konsernya gitu Dan dia udah mulai Her Solo Concert Tour Di Journey to Fearless Ini dia Sekarang kita nyambung dari Fearless Kita ke Speak Now Sebenernya ini adalah album yang aku paling suka Dia dari segi fashion Segi Eh gak coba ingat sih Ada lagi pokoknya Soalnya dia ini covernya pake modal umum Tuh ya Tuh ya Setelah semua Ini ada sama yang biasa ini Ini Indonesia-nya Indonesia-nya itu ada Tuh Ada bendera Indonesia Kelihatan gak bendera Indonesia-nya Terus ini yang biasa juga ada Ini juga belum dibuka masih di plastik Nah ini yang Deluxe Edition-nya Ini masih di plastiknya juga Sampai masih ada harganya Coba di Musi Plus Aku gak tau Musi Plus Masih itu apa enggak Belum aku pre-order Eh pre-order Semuanya aku lengkapin itu Beliknya di Musi Plus Ini versi karaoke-nya Ini yang World Tour Live CD plus DVD Dan ini versi Indonesia-nya Ini versi Indonesia-nya Beda tepatnya kan Holiday Edition-nya Holiday Collection-nya di Christmas Nah Buat lagu-lagunya adalah The Last Christmas Christmas is when you were my Santa Baby On a Silent Night Christmas must be something more Tuh lagunya dia tuh Terus sama White Christmas Ini aku juga belum buka Kita lanjut ke Red Di mana dia kayaknya ini mulai 75% pop 25% country kali ya Kalau yang Speak Now itu masih dua-duanya balanced Love Fearless tuh country banget Kita juga dengan yang self title dan album ya Nah disini aku udah mulai beli yang single CD-nya Ini aku beli yang I know you were trouble Aku beli waktu itu lagi pameran di kokas Kalau asal Taylor Zipadikom Itu pertama kali banget aku tau Taylor Zipadikom Jadi aku beli ini Aku beli retor photobook sama selimutnya Kalau gak salah Versi Indonesia nya Lagi-lagi ada benderanya Dan ada hal lunas PPN gitu-gitu nih Kalau Indonesia Ini yang deluxe edition nya juga Yang warna merah Ini yang biasa Eh ini yang deluxe edition Tapi yang versi Ini versi luarnya Tapi aku buka Yang versi edition nya malah aku belum buka Terus aku dulu punya Yang biasa ini punya dua Tapi yang satu aku jual Terus ini ada karaoke nya lagi Nah sekarang kita ke 1989 Ada yang ini Ini juga aku beli single skin nya Shake it off Ini yang edition biasa Dua-duanya Ini dapet bonus foto Jadi kasih foto-foto gitu Ada tanda tangan juga Versi deluxe nya Ini yang deluxe nya Ini kalau gak salah Indonesia Ini kuning nya beda Ini yang most apa beda Ini Nah isinya sama Cuma beda Beda keempat nya dua Nah ini yang target edition Target edition deluxe nya beda Warna yang yang DLX lagi gitu kan Ini DLX juga topi nya Kayak ini TS Terus ada lagi karaoke nya Kita ke Reputation Reputation ini di Tarko 2017 Dua tahun baru Aku punya beberapa Bantu Tarko itu Tunggu aku punya aku jual Eh enggak Iya bener aku jual Temen aku beli Jorangan sama si Lep Kalau gak salah Poster Terus di repetition ini Dia udah mulai tuh yang ada Kayak si Lover yang sekarang Ada banyak buku nya lagi Keluarin repetition yang versi magazine Ada dua versi Aku ada dua nih Kayak magazine aja sih Wah ini sih harus tersembiri ya Kayaknya Bagus banget Bagus banget Ini Ini kayaknya buat taruh sini Ini buat taruh sini Ada posternya juga Kalau saya ada blanket ya Is this the end of all the endings? Ini punya foto-fotonya dia Ada Bener-bener kayak majalahnya Ini majalah Majalah dia Volume 1 Volume 1 Nah ini yang volume 2 Isinya tapi beda ya Kalau buat yang lover Sementara semua udah pada tau Ya kan aku udah bikin lover unboxing ya Ini udahlah Maksudnya aku akan Gak ada dua, tiga, empat Sama CD single me Dan Kita beralih ke Yang versi China edition Russian Sama Ini yang Beautiful Eyes Jadi aku cari yang di US editionnya Gak dapet Akhirnya aku dapet dari China edition Nah ini isinya tuh Yang Beautiful Eyes Lagunya dia Terus ada Shared a set note Shared drop some my guitar Picture to burn I'm only me when I'm with you Sama My heart Terus aku ada lagi yang Eyes open Nah kalau yang ini Kayak ini Original soundtracknya Hunger Games Sekaranya ada lagu Save M Sound Ini juga China Ini di China juga Ini Russian edition Isinya kayak lagu-lagu 1989 Digabungin sama rap Ini juga China edition Dari yang self-titled Terus nyambung ke Speed Now juga ada Banyak lagunya Banyak lagunya Isinya biasa aja Aku gak tau tapi Ini kayak official atau enggak ya guys So sweet Aku lupa Lupa ini Lupa Waktu dulu aku ngantik tuh Aku masuk ke Setiap toko CD yang ada Liat dia ada Versi apa gitu Ini yang 1989 Ini aja Belum aku buka Dari 1989 Red Campuran deh Kayaknya ini Campuran dari segera juga ada Banyak lagunya Ini aku kitawarin orang nih Untuk beli Ada welcome to new york Sama sih kalo yang ini Sama kayak Albumnya yang Dari yang biasanya Yang bad blood Yang bad blood Sekarang aku udah gak beli Yang versi-versi Jadi gini Soalnya Aku tapetnya gak official Semua aku itu kan Kayak awal-awal Pengen ngumpulin semua Jadi aku beli aja gitu Nah jadi itu dia Semuanya udah Aku kasih tau kamu I hope you guys Enjoy this Kelanchun Nanti aku bakal nyamung lagi Untuk kelanjun yang lain ya Thank you so much for watching Jangan lupa like Subscribe Share Bunyiin lanjutin Notifikasinya I'll see you on the Next video Bye bye